Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Ini adalah alat yang sangat canggih sekali Tentunya alat ini juga sudah otomatis Jadi kita tidak usah repot-repot menggunakan alat ini Alat ini harganya cuma Rp120.000 di all shop Sampai dengan Rp150.000 Yaitu adalah electric blood pressure Jadi pressure monitor ya ini Bisa untuk memonitor Atau kita tensi gitu ya Kalau kita tensi di sekitar rumah Itu kan biasanya yang gratis di apotek ya guys ya Jadi kita kalau sudah punya ini Tidak perlu lagi mondar-mandir ke apotek Tidak enak juga sama karyawan apoteknya Ini salah satu kelengkapannya guys Dan ini adalah unitnya Yang tadi kain tentunya dibalutkan di tangan Dan ada manual booknya Di dalam itu Kayaknya bingung juga bacanya karena bahasa Londo guys Nah ini seperti ini Yuk kita lanjut Nah ini dia guys Kelengkapannya ya cuma ada ini aja ya Jadi ini yang kainnya itu yang buat pompanya Terus ini unitnya Terus kardusnya tadi buat nyimpen aja Kalau pas udah gak dipakai Ini manual booknya Karena bahasa Londo saya gak mudeng yaudah Cuekin aja Yang jelas di sini Yang jelas di sini belakang sini Itu pakai baterai 4 biji guys Tapi tenang saja Ini tidak harus dipakai Tidak wajib dipakai Baterainya Jadi kalian bisa gunakan colokan Cess HP Cess HP udah otomatis guys ya udah otomatis kita nggak perlu analisa lagi secara manual untuk hasilnya nah sekarang saya akan contohkan dulu kepada tangan saya pertama saya akan colokkan cas HP saya yang penting micro USB ya guys karena ini belum type C nah cas HPnya colokkan ke sini oke sudah seperti ini ini kalau sudah seperti ini jangan ditekan dulu guys tapi dipasang dulu ininya ke tangan kita nah jadi dipasang seperti ini guys ya di tangan itu jadi kita harus relax saat penggunaannya karena kalau nggak relax kita nggak akan mendapatkan hasil yang akurat jadi tensinya bisa ngacau nah disini saya akan siapkan mic dulu biar tahu nanti dia ngomong apa setelah terhubung seperti ini ke stop kontak pakai charger tanpa baterai lalu kita Nyalakan ini satu kali nah disuruh relax nah dia ini udah mulai memompak guys harusnya ada suara denging-denging mulai mengencang oke setelah ini penuh rasanya padat guys ya ini menguras anginnya kalau posisi kita sedang dalam tekanan dalam harian kita benar-benar tidak relax ini nanti hasilnya bisa lebih tinggi jadi kalau kita ngecek usahakan dalam posisi relax ya guys nah ini jadi ngaco guys ya karena posisi saya nahan semua ini guys nahan kamera masak tensi saya 148 terus detak jantungnya ini 103 padahal tadi saya udah uji coba tes dalam posisi relax ini untuk mencari menu yang sebelumnya guys ya nah ini guys ya yang tadi posisi relax hasilnya nah kalau ini yang terakhir tadi nah jadi seperti ini guys udah banget ya guys ya mantap sekali yang aku kurang tahu cuman tombol S ini aja guys ya nanti kalau kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar atau kalian perawat atau bidan atau mungkin dokter nanti bantu untuk kasih tahu tombol S ini fungsinya untuk apa karena saya pencet-pencet punya saya ini kayak nggak respon gitu guys ya oke gitu aja thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati